Pemirsa Puskesmas Pasar Sentral Timika, Papua memberikan pelayanan posyandu di kelurahan Perintis, Kota Timika. Kegiatan posyandu itu diantaranya menimbang bayi, imunisasi, gisi, dan lainnya. Penanggung jawab promosi kesehatan Puskesmas Pasar Sentral Timika, Julita Somnai Kubun mengatakan, selama masa COVID-19 di Kabupaten Mimika, posyandu Rosela tidak dioperasikan lagi hingga situasi pandemi perlahan membaik. Julita menjelaskan awal bulan ini, posyandu ini baru dioperasikan kembali. Pengoperasian kembali posyandu Rosela tersebut atas kerjasama antara Ketua RT, Kader Posyandu, dan Kepala Kelurahan Perintis. Julita menuturkan bahwa dioperasikan kembali posyandu Rosela karena kepedulian terhadap bayi dan belita di wilayah kerja Puskesmas Pasar Sentral Timika. Julita mengatakan yang ada di posyandu ini mereka juga sangat setuju untuk bisa dibuka kegiatan posyandu, sebab kegiatan posyandu merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat dan pihaknya, dari petugas kesehatan bekerjasama dengan Kader dan juga Kepala Kelurahan dan Ketua RT yang berada di sini. Kegiatan posyandu yang kami raksanakan saat ini di posyandu Rosela, dia masuk dalam Kelurahan Perintis. Nah dengan masa pandemi COVID-19 ini, kami mulai koordinasi dengan Kepala Kelurahan, dan juga dengan Ketua RT untuk mengadakan kembali kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu ini kami lakukan karena kami sangat mementingkan perkembangan dan pertumbuhan daripada bayi belita yang ada di Kelurahan Perintis ini. Kegiatan posyandu ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dan di dalam kegiatan posyandu ini ada penyuluhan dari promosi kesehatan. Dari Papua Timika, Nathan Making Ainews melaporkan.